Satriko, ada 42 kasus nakoba yang sudah ditangani oleh pihak Santeris Nakoba Polres Batanghari selama satu tahun terakhir. Dari 42 kasus tersebut, ada 37 kasus yang sudah selesai. Dalam kurun waktu satu tahun, ada 42 kasus kejahatan peredaran atau penggunaan nakoba di Kabupaten Batanghari. Dalam kasus tersebut, sedikitnya ada 56 tersangko yang sudah ditahan oleh kepolisian. Kasus nakoba Polres Batanghari AKP Riko Amtomi usai konferensi persemengatokan bahwa dalam kurun waktu satu tahun pihak Santeris Nakoba sudah melakukan penangkapan terhadap 56 tersangko. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 laki-laki dan sekeorang perempuan. Dikatakan kasat untuk barang bukti yang sudah disita sabu sebanyak 96,52 gram dan ganja sebanyak 395,97 gram. Semua tersangko sudah menjalani hukuman oleh pengadilan negeri Muaropulia. Tidak itu saja dalam menyambut tahun baru Iko Kasat menghimbau kepada seluruh masyarakat di Batanghari untuk tidak melakukan pesta apapun yang menyebabkan kerumunan dan cukup di rumah Sajo. Liru menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan pada malam tahun baru Satres Nakoba dan Reskrim akan berpatroli. Tolong dilaporkan kepada kami. Apakah ada sasaran tertentu untuk wilayah keempat roli sendiri Pak? Untuk sampai saat ini kita mencoba untuk mencari ataupun ada laporan-laporan dari masyarakat atau wilayah yang dikasihkan ada beberapa orang yang kita menjadi KTO. Namun sekarang ini masih kita memayakan untuk dilakukan penyelidikan. Johnny Perdaus, Cek TV Ngabar